Tiga hal pokok ini jika teman-teman miliki teman-teman akan menjadi seorang yang sangat hebat Sangat membeni di bidang apapun yang teman-teman tekuni Menjadi hebat bukanlah anda ini harus dikenal atau menjadi nomor satu di dunia Sama sekali tidak Menjadi hebat anda harus disukai banyak orang Tentu saja juga tidak Menjadi hebat adalah menjadi versi terbaik dari anda saat ini Anda membandingkan dengan diri anda saat ini dan sebelumnya Bukan dengan siapapun Oke kali ini saya akan berbagi bagaimana nanti anda menjadi seorang yang hebat luar biasa Salah satunya ketika teman-teman ingin mendalami ilmu pikiran, ilmu hipnotis tentunya Maka silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesainya nanti Ilmu ini bisa anda terapkan tidak hanya ketika anda belajar ilmu hipnotis Ilmu ini bisa anda terapkan di dalam berbagai kehidupan anda saat ini Tapi karena saya sebagai seorang guru hipnotis, sebagai pengajar ilmu hipnotis Maka saya akan memberikan contoh bagaimana aplikasinya dengan ilmu ini Nanti anda bisa mempercepat proses menguasai ilmu hipnotis Yang pertama yang harus anda miliki adalah knowledge Di dalam belajar ilmu hipnotis tentu anda butuh yang namanya knowledge Pengetahuan tentang apa itu ilmu hipnotis Maka seringkali saya bahas anda harus paham teorinya Anda harus mengerti benar-benar landasan atau teori dasarnya minimal Nah barulah anda mempelajari lebih detail lagi Maka dari itu teman-teman harus berani belajar Kata kuncinya adalah untuk mendapatkan knowledge teman-teman berani belajar Berani belajar berbagai macam cara Anda bisa membaca buku, menonton video Atau ikut di kelas privat menghipnotis Misalkan dengan saya Mas Nuk Atau anda juga bisa membeli e-book saya e-book kita menghipnotis Itu adalah salah satu cara untuk membantu anda mendapatkan yang namanya knowledge tentang hipnotis Dan barulah yang kedua anda paham yang namanya know-how Nah anda harus mengerti nih bagaimana cara mengaplikasikannya, menerapkannya Dan tentu saja ketika kita membicarakan, membahas tentang tata cara ilmu hipnotis Maka teman-teman juga harus paham teknik pengaplikasiannya Bagaimana menginduksi atau membuat seseorang ini masuk kondisi alam bawah sadar secara cepat dalam hitungan detik Nah ini termasuk know-how Oke selanjutnya yang terakhir atau yang tiga yaitu namanya anda punya networking Ini sangat penting teman-teman Networking disini tentu sangat luas maknanya Di dalam ilmu hipnotis misalkan teman-teman mempunyai network yaitu berupa trainer atau guru Yang menjadi tempat anda untuk bertanya dan tempat untuk membimbing anda Atau teman-teman untuk menerapkan network ini Anda bisa mempraktekan poin yang kedua yaitu know-how Dengan cara anda mencari teman-teman di lingkungan anda Siapapun lah ya anda kenalan Kemudian anda praktekan ilmu hipnotisnya Nah jika tiga fondasi dasar ini anda miliki Ya anda akan menjadi seorang ahli hipnotis Menjadi orang hebat yang saya sebutkan di awal tadi Oke demikian semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan ini bisa diterapkan tidak hanya ketika anda belajar ilmu hipnotis Tetapi bisa anda terapkan di dalam sendi-sendi kehidupan anda saat ini Terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Salam semangat dari saya Masnuk See you next time Bye bye Salam hipnosa See you